Halo guys, ada segmen baru nih di channel ini, yaitu segmen Fakta Nusantara yang membahas seputar fakta menarik di Nusantara, baik itu fakta sejarah, keunikan budaya, dan juga pesona alamnya. Dan di episode pertama ini, kita akan membahas fakta menarik di Pulau Buton dan Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit nih guys. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa menyebut nama Pulau Buton. Terdapat beberapa hal menarik dari Kesultanan Buton yang membuat para wisatawan penasaran dan berkunjung ke tanah Buton ini. Baik itu keragaman budayanya, fakta sejarahnya, dan juga keindahan alamnya. Nah berikut 5 fakta menarik yang ada di Pulau Buton. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah wawasan kamu dengan menonton channel ini. Sempat Ditawarkan Jadi Daerah Istimewa Pada Februari 1950, Soekarno bertemu dengan Sultan Buton yang dikenal dengan Pertemuan Malino. Pada pertemuan tersebut, dia meminta tiga pemimpin kerajaan Buton untuk bergabung menjadi bagian dari NKRI. Khusus Kesultanan Buton, Soekarno menawari Buton status daerah istimewa, layaknya Aceh dan Yogyakarta. Asalkan mereka mau bergabung dengan NKRI. Gubernur Jenderal Belanda juga mengundang raja-raja di Sulawesi dan menawarkan pembentukan negara bagian mereka sendiri, yaitu negara Indonesia Timur. Sultan Buton lalu memilih untuk bergabung dengan Indonesia kala itu. Namun, harapan untuk mendapatkan posisi dan otonomi khusus itu hingga kini tidak pernah terlaksanakan. Tidak Pernah Dijajah Kesultanan Buton memiliki sistem pemerintahan yang cukup ideal dengan adanya raja, perdana menteri, tentara sebagai badan pertahanan, dan tentunya rakyat. Menurut sejarah, Kesultanan Buton merupakan satu dari beberapa daerah yang tidak pernah dijajah di Indonesia. Julukan Negeri Seribu Benteng ini memiliki makna histori yang mendalam. Pasalnya, benteng ini merupakan tameng ampuk bagi Kesultanan Buton dari serangan penjajahan Belanda. Buton sebenarnya pernah memiliki hubungan dagang dengan POC. Namun, hubungan tersebut terputus dengan perlawanan tanpa henti. Saat itu, Kesultanan Buton dipegang oleh Himayatuddin Muhammad Saidi. Sultan Himayatuddin merupakan Sultan ke-20 dalam sejarah Kesultanan Buton. Eksistensi Kesultanan Buton sebagai sebuah negeri tercatat dalam negara kertagama. Dalam naskah kuno itu, negeri Buton disebut dengan nama Butuni. Kerajaan Buton semakin berkembang hingga Islam masuk ke Buton melalui Ternate pada pertengahan abad ke-16. Kampung Korea Di Pulau Buton terdapat kampung yang disebut sebagai Kampung Korea. Di kampung ini, semua jalan memiliki aksara dari bahasa Korea nih guys. Kampung Korea ini berada di kecamatan Sorawolio, jalan poros dari kota Bau-Bau menuju ke Bupaten Buton. Penduduk kampung ini dinominasi oleh suku laporo dengan bahasa daerah Cia-Cia. Siapa sangka bahasa Cia-Cia laporo rupanya mempunyai persamaan dengan aksara Korea. Para peneliti Korea mengatakan ada beberapa kemiripan antara bahasa Cia-Cia dengan bahasa Korea. Pada tahun 2009, dalam simposium persamaan bahasa, pemerintah kota Bau-Bau menerima aksara Korea sebagai aksara penulisan Cia-Cia. Selain itu, penulisan aksara Korea masuk ke dalam kurikurum mata pelajaran di sekolah. Wah, menarik juga ya guys. Keindahan Alam Yang Mempesona Selain Kaya akan cerita sejarah, Pulau Buton juga memiliki keindahan alam yang tidak tara nih guys. Di antaranya adalah Pantai Nirwana yang berada di kota Bau-Bau dan Pantai Lapolili yang berada di Kabupaten Buton Selatan. Pantai Lapolili merupakan objek wisata yang masih tergolong baru di Kabupaten Buton Selatan. Namun, kecantikan alam dari Pantai Satu ini nampaknya berhasil menyedot perhatian masyarakat. Ditambah lagi, saat ini pemerintah mulai melakukan pembenahan hingga menambah kecantikan poswana pemandangan di sini. Selain itu, terdapat juga gua unik bawah laut yang berada di daerah Kabupaten Buton. Berbeda dengan gua pada umumnya, gua yang ada di Buton ini sangat unik nih guys. Karena lokasinya yang berada di dasar laut. Gua Loba-Loba merupakan gua indah berupa terowongan yang menghubungkan bawah laut dengan darat di desa Onewara, kecamatan Lakudo. Gua ini memiliki kedalaman 27 meter. Setiap orang yang menyelam akan melihat pemandangan indah bawah laut yang dihiasi dengan terumbuk arang. Selain itu, berbagai jenis biota laut juga menambah keindahan gua ini guys. Wah, keren banget kan guys? Benteng Terluas di Dunia Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Buton. Benteng yang terletak di Bukit Wolio memiliki luas sekitar 23 hektare. Luasnya yang tak kecil ini membuat Benteng Wolio dinobatkan menjadi bangunan pertahanan terluas di dunia pada September 2006. Letaknya yang berada di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan lereng yang cukup terjal, cocok untuk dijadikan benteng pertahanan pada masanya. Itu saja video kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys. Agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kalian dengan menonton channel ini. See you on the next video. Dadah! 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 Dadah!